Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian material undang-undang ketenaga kerjaan pada selasa siang Agenda sidang adalah pemeriksaan perbaikan permohonan Ada pun bertindak sebagai pemohon perkara yang terregistrasi dengan nomor 68 tahun 2020 ini Adalah Eko Sumantri dan Sarwono selaku ketua umum dan sekretaris jenderal serikat pekerja PT PLN Persero Indonesia Dalam persidangan Eko Sumantri mengatakan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat hakim pada pemeriksaan pendahuluan Eko mengatakan pemohon bertindak sebagai perseorangan dan dalam jabatan selaku ketua umum dan sekretaris jenderal serikat pekerja PLN Sebagai tambahan yang disarankan oleh majelis hakim, pemohon pun menambahkan surat kuasa khusus anggota sebanyak 112 orang Pada persidangan pemeriksaan pendahuluan menurut para pemohon berdasarkan perjanjian kerja bersama 2020 hingga 2012 Beserta perubahannya antara serikat pekerja PT PLN dengan PT PLN Persero Usia pensiun seorang pekerja terdapat perbedaan aturan antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya Sebagian pekerja pensiun di usia 46 tahun dan sebagian lagi pensiun di usia 56 tahun Sedangkan berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2004 pada pasal 39 secara jelas menyebutkan usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan Baju Caksono Hamdi, MKTV News, melaporkan